Intro Shalom saudara yang terkasih dalam kasih kristus Saudara menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah bagian dalam ibadah kristen Tetapi bukan hanya dalam ibadah di hari minggu Bahkan saudara dalam ibadah kedukaan sekalipun kita memuji nama Tuhan Nah hari ini dalam refleksi Gemma ini kita akan melihat ajakan untuk memuji Tuhan lewat Masmur Yang ditulis oleh Raja Daud dalam Masmur nomor 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Namun terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa Bapak dalam surga terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Kira-kira kembali firmanmu berbicara bagi setiap kami Dan kami kembali diberkati oleh kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Saya akan membacakan Masmur nomor 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Dari Daud Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Saudara ajakan untuk memuji Tuhan ini sangat kental dalam tulisan Masmur nomor 103 ini saudara Dimana Masmur ini dibuka di ayat yang pertama dengan ajakan untuk memuji Tuhan Dan kemudian di ayat yang ke-22 di ayat yang penutup juga diajak dengan memuji nama Tuhan Nah menariknya saudara ajakan untuk memuji nama Tuhan ini Yang paling pertama-tama ditujukan oleh Raja Daud sendiri Bukan kepada orang lain Tetapi kepada dirinya sendiri Itulah sebabnya saudara Ia katakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Saudara pujian kepada Tuhan tidak akan bisa keluar sungguh-sungguh dari segenap batin kita Jika kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Saudara ketika pujian tidak benar-benar keluar dari hati kita Maka semua kata-kata yang terucap itu hanyalah perkataan yang sia-sia belakang saudara Dan yang tersisa hanyalah kemunafikan atau kepura-puraan saja Karena itulah saudara Pujian kepada Tuhan hanya bisa dilakukan oleh setiap orang Yang sungguh-sungguh telah mengalami segala kebaikan Tuhan Dan dalam keseluruhan masmur nomor 103 ini Raja Daud menuangkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa itu saudara Baik kepada dirinya sendiri secara pribadi Maupun kepada seluruh umat Tuhan secara umum Saudara ketika kita berfokus pada lima item pertama dalam masmur ini saudara Maka di masmur ini kita bisa melihat Apa saja kebaikan Tuhan bagi hidup kita secara pribadi Dan itu menjadi satu hal yang tidak boleh kita lupakan seumur hidup kita Dan kalau kita mulai melihat dari ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima ini saudara Maka disini kita bisa melihat bahwa Raja Daud mencatat ada lima kebaikan Tuhan Atas diri secara pribadi Apa saja itu saudara Yang pertama adalah kesalahan yang diampuni Yang kedua kesembuhan dari penyakit Yang ketiga saudara diluputkan dari lobang maut kematian Yang keempat yang mendapatkan kasih setia dan rahmat daripada Tuhan Dan yang kelima ada kepuasan yang timbul di dalam hati Sudah kelima kebaikan yang disampaikan oleh Raja Daud ini Dapat saya rangkumkan dan saya simpulkan Bahwa ini semua berbicara tentang apa Berbicara tentang kebaikan Tuhan Yang terjadi yang dapat kita nikmati Karena Tuhan telah menebus kita dari dosa saudara Saudara kalau kita masih ada dalam dosa Maka kita akan mengalami begitu banyak penderitaan dalam dunia ini Bahkan saudara ketika kita berbicara tentang masalah hasrat hati kita Maka kita mengalami hasrat hati yang disorientasi Karena bukannya kita ingin dipuaskan oleh Tuhan Tetapi kita ingin dipuaskan oleh apa? Oleh hawa nafsu kita sendiri Oleh kedagingan kita sendiri yang menjijikan saudara Tetapi setelah kita mengalami penebusan dari dosa Kita mengalami pengampunan dosa daripada Tuhan Maka kita akan mengalami sama Seperti juga yang Rasul Paulus pernah katakan Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35-39 Saudara Saudara nanti dapat membacanya Tetapi saya katakan bahwa dalam Roma ini Rasul Paulus katakan bahwa Segala penderitaan Kesesakan Bahaya Bahkan saudara termasuk sakit penyakit Dan maut sekalipun Itu semua tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Tuhan Karena hanya Tuhan lah yang mampu memuaskan Hasrat hati kita yang paling dalam Dan kepuasan hidup dalam Tuhan ini Menjadi satu sumber kekuatan baru bagi kita saudara Dan inilah juga yang digambarkan oleh Sang Pemasmur Ketika dia menggambarkan Seperti kekuatan dari seekor burung Raja Wali Yang mampu terbang saudara Melintasi badai Saudara sekalipun dampak dosa Itu sungguh-sungguh menjadi satu dampak Yang membawa penderitaan dalam hidup Membawa begitu banyak permasalahan dalam dunia ini saudara Namun kita percaya Kekuatan daripada Tuhan itu Memampukan kita untuk mengatasi Dan melalui semuanya itu Sehingga kita akan tetap Terus dapat melihat kebaikan lepas kebaikan Dari pada Tuhan Dan kita tidak akan menjadi lemah Tetapi kita semakin hari Kita semakin bersyukur dalam hidup ini Karena kita mampu Diberikan kemampuan untuk melihat Kebaikan lepas kebaikan Yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita Sudah pikirkanlah kebaikan dan kebaikan Tuhan Yang ada dalam hidup setiap kita Dan rasakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Dan kita menunjukkan dalam hidup setiap kami Terima kasih untuk pengampunan dosa Yang Tuhan beri bagi hidup kami Tuhan Terima kasih untuk setiap kasih setia Dan rahmat Tuhan yang luar biasa Bahkan Engkau memuaskan hasrat kami Dengan kebaikanmu Tuhan Ajarkan kami dapat bersyukur senantiasa Ketika kami melihat Bahwa Engkau adalah Allah yang baik buat hidup kami Terpujilah namamu Tuhan Demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Kiranya Tuhan memberkati setiap kita Selamat menikmati